begini kita enggak sejauh ini masih ini dia lokasi kita untuk melakukan challenging menantang bukan balik lagi sama kita bertiga eh oke Pak silakan makasih ya jadi ini video kedua kita challenge kedua kita yaitu tentang suspensi suspensinya gear bit sama scooby dengan berat bobot yang sama 100 kg-an ke atas cuman ini yang paling kecil eh kita lihat aja gimana kalian bisa lihat komparasinya dan ya challenge iseng-iseng cuman dengan bobot dan gede-gede nih ya gue juga gede dan juga gede dan juga gede kan kecil-kecil-kecil gitu ya oke kita langsung aja menuju ke lokasinya biar kalian bisa lihat langsung sendiri nanti juga kita akan kasih komentarnya kita akan ganti-gantian jadi kalian tidak mungkin penasaran lagi oke stay tune terus selamat menikmati selamat menikmati kita lewati jalanan begiri guys selamat menikmati selamat menikmati ya jadi ini challenge nya cukup yang gue bilang ekstrim karena segi bobot kita orang semua signifikan dengan angkanya jalanan juga emang sengaja kita coba nih di tempat yang oke layak untuk di simak guys oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Ya kasian sebenarnya mentok depan belakang Karena mungkin yang naik Bobotnya di atas 100 kg Seperti saya Untuk pengalaman saya menaiki Scoopy ini Suspensi bagian depannya itu Kadang terasa mentok Kalau belakang agak adem-adem saja Kalau bagian Jok itu licin Dan keras Tapi kalau di gear itu enak Di bagian suspensi depan belakang itu Tidak mentok Jok enak Dan handling enak Sama juga dengan bit Tapi kadang mentok bagian depan Kalau bit Ya jadi kalau tadi sih Gue buka Yang ada di video juga Kalian lihat itu ada Mungkin kalau gue terusin itu Gue masih bisa dapat 100 lah ya Itu dia masih naik Tapi slow Tapi masih naik Tuh Bobot gue itu masih naik Cuman Berhubung di video tadi Yang di GoPro ya Itu kan jelas tuh Gue mau ada gundukan Jadi gue harus turun Mungkin kalau gue startnya Dari lebih awal Itu mungkin bisa lebih Karena Powernya masih berasa Masih berasa naik Untuk bobot yang sebesar saya Tadi sempat Pas di samping Citraland Yang hair testing Yang lurusan Sempat dapat Hampir 90 Cuma Agak kurang stabil Bagian Setirnya Jadi Kurang berani Karena sudah goyang Semua motornya Karena mungkin bobotnya berat Jadi kasihan motornya juga Kalau dari saya tadi Dapat top speednya 90 Dan itu sudah susah naik Mungkin dari motornya Yang bermasalah Atau Memang segitu Dari scoopingnya Untuk standaran Kalau masalah sisa Line kirian Nggak tau nih Mungkin Ada pengalaman Dari line yang beda Standar Tapi sudah naik 95 ke atas Mungkin Beda Jadi sekian aja dulu Untuk challenge yang kedua Challenge ekstrim Dengan bobot berat Motor kecil-kecil Kayak tadi Ada dapat-dapat top speednya berapa Kita juga nggak tau Mungkin kita nggak berani Tapi rasanya sih Kita sudah buka Kita sudah coba ngegas Atau memang Responnya begitu lama Atau memang kita nggak berani Atau unit yang kita-kita pakai ini Juga kan bukan punya kita nih Kita juga iseng Minjem doang Buat challenge ini Tapi setau kita sih Semua sehat Kita balikin ke teman-teman lagi Jadi pemilihannya kemana Menangnya itu yang mana Masih ada challenge yang lainnya Jadi buat kalian Ditunggu aja Kita masih ada satu challenge lagi Buat kalian semua Stay tune terus Yang udah nonton video ini Thank you banget Dan ditunggu Challenge berikutnya Oke Bye-bye Sampai jumpa